assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel saya angka motoforjo selamat pagi selamat pagi semoga kalian baik-baik saja ya hari ini saya mau masang gantungan barang ya teman-teman ini barangnya ada di depan kalian saya beli di shopee ini harganya 18.000 ya karena pakai batis ongkir ya ini gantungan barang tuton beli di pelapaknya siapa ya saya nanti saya mau ke bapak saya mau ke sini ya ke baut handle kopling sama handle rem depannya ini saya masih pakai baut bawaan dari handle ini keduaan di sini ya jadi awalnya saya mau pakai yang sebelah sini ya pakai gantungan yang kayak robot dulu tapi tak pikir-pikir kalau di sini tempatnya penuh ya kalau di sini kan agak-agak luas ya agak ada selah itu agak lega gitu nah ini semoga saja pas ya ini tidak tidak apa namanya yes pnt wakunya langsung muka pnt ini merkan apa sih ya ini merka bongkar ini cuma di selatif doang sih ini cuma di selatif putih buka langsung pasang lah merknya Minion saya coba warnanya Ninja 2 ya keren amat ya buatan Cina tapi di import di sumara ini saya beli 2 ya satunya 7 ribu pakai Gatsong jadi lebih murah teman-teman sekarang saya mau pasang bagian sini ya dari si buku ya langsung pasang saja lah nggak usah ini ini ada debak nanti di sini nah nyari praktisnya ini kok terlalu terang pakai lampu biasa oke yang kalian butuhin cuma kunci 8 ya mas bro kunci 8 kayak gini buka aja bisa yang atas bisa yang bawah kalau saya mending yang atas coba dulu kalau nanti kenceng meyakinkan ya terusin ini kekuatannya cuma di sini sih harus hati-hati sih bautnya segini ya panjangnya ya bautnya segini ya disini ya gini ting kebalik ting nah kita pasang dulu bautnya nah pas banget mas bro pas banget ya makanya itu saya mikir ya di shopee kayaknya ada tuh ya katakan yang simple yang nggak usah dipasang di sini kalau di sini itu di kelam namanya dibaut sini ribet lagi nih tempatnya agak miring gitu kan kalau ini kan simpel banget ya tinggal lepas aja baut bawaan terus masukin ke sini udah gini aja kita pasang ke sini caranya mudah sekali oke teman-teman ternyata baut bawaan dari RCB ini nggak bisa ya nggak bisa untuk masang gantungan ini karena apa karena kurang panjang ya jadi dia nggak makan nggak bisa kunci ya kurang panjang intinya karena ini juga kan jaraknya kan apa namanya dudukannya ini juga segini ya adalah setengah cm jadi ini kurang panjang kalau bawaan dari handle buat handle dari RCB ataupun buat handle asli original dari handle Suzuki Satri F Injects ini jelas nggak bisa lah makanya inisiatifnya solusinya saya pakai baut lain yang lebih panjang ya baut yang lebih panjang daripada ini ya biar bisa masuk ke sini biar PNP ya kalau dari gantungannya sendiri nggak ada masalah ini nggak ada masalah tetap nanti bisa dipasang nah sebagainya saya pakai baut lain yang lebih panjang ya segini ya ini baut lain yang lebih panjang ini selisihnya ada segini ya dan ini dijamin pasti terp ya alias kenceng ya jadi kalian bisa beli di bengkel ataupun di toko-toko yang menyediain baut seperti ini ya ini ada satu setengah cm kali ya segini ya biar si gantungannya ini lebih terp ya kita langsung pasang mas bro langsung pasang ke sini ini nggak nggak usah ditambah-tambahin kayak ring atau apa nggak perlu ya langsung saja ya dan cara masangnya gampang banget tinggal begini yang ini posisinya di atas gantungannya ini kita pasang langsung ya sampai nonton oke ya teman-teman sekarang kita ke bagian sebelah kiri ini bagian sebelah kiri agak terharang holder ya jadi caranya sih sama saja tapi kita agak sedikit geser ini holder nya biar nggak ganggu ya oke kita geser oke saya ambil dulu mur yang satunya ini dia segini ya satu setengah cm ya kita lepas dulu mur ring 8 bawaan ini gencing juga ini nah ini kan motor kayak gini kan repot ya daripada kok masang barang di sini kan apa maksudnya bawa barang di sini kan repot ya mendingan di sini aja kata saya jadi nggak mempengaruhi handling ya nggak usah ribet ngambil makanan dari stang ke ujung-ujung kalau takut kami ini kan terbantu gitu nah kita coba bandingin panjangnya ya oh yang ini panjang juga kayaknya ini oh ini nggak perlu tambahan bisa lagi langsung bisa ini berani ini lebih panjang ini ya jadi saya tinggal pasang aja yang gantungan satunya oke teman-teman gantungan dan ini adalah gantungan sebelah kirinya ya jadi kita nanti pasang di sini nah disesuaikan ya ini kan ada holder ya holdernya nanti agak digeser sedikit lah tapi saya rasa nggak nganggu sih oke karena ini panjang ya bawaan yang bawaannya ini dari RCV panjang langsung aja kita pasang ke sini beberapa saat kemudian beberapa saat kemudian oke teman-teman oke teman-teman sekarang saya mau pasang sebelah kiri ya ternyata yang tadi udah saya coba di balik kamera itu kalau yang di atas nggak cocok masih udah nggak bisa kenceng ya nggak bisa set jadi saya coba yang di bawah saja ya dan ini saya ganti bawaannya pakai yang lebih panjang bukan bawa hasilnya ini sepertinya perbandingannya segini ya oke sekarang saya pasang coba bisa kenceng apa nggak kemudian ini PNP ya karena yang atas nggak bisa ya oke sepertinya ini bisa mas teman-teman ternyata cocok ya kenceng ya tinggal keris ini saja kenceng ini oke nampak oke ini baru kenceng tapi yang kanan agak tinggian ya tapi bisa sih disesuai ini tinggal digeser saja kebawah ya oke teman-teman jadi begitu ya cara pasang gandengan ya nah ini oke oke manfaatnya buat apa saja bisa kalian buat naruh sesuatu contohnya saya tanti ini contohnya kalian bisa pasang apa ya ya buat ngantung apa saja lah gampang kok saya bisa gantungin tas kayak gini kayak gini kan atau untuk gantung tas keresek atau apalah pokoknya kalian bawa barang-barang lah bawa barang-barang pasti ditaruh ya misalnya kan teman-teman ada yang kerja ke pasar belanja ya ini bisa tarik gini nah kan daripada di sini kan ribet kan ngambilnya dari sini kan wah harus narik-narik kesana kan ribet ada ini juga kalau dari sini kan set nah kan entengan gitu kan nah kan lebih enak lebih mempermudah ya tinggal candelin sini des ya itu enggak sulit-sulit lah ya ini bisa dipindah ke bawah kalau pingin apa ya lebih rapi tapi sebenarnya enggak masalah sih enggak kelihatan sih yang sini sebelah bawah yang sini sebelah atas oke teman-teman mungkin cukup sekian dulu video kali ini tentang gimana cara masang gantungan tutan ya di CTF injeksi kalau kalian suka video seperti ini silahkan like, comment, share, dan subscribe semoga bermanfaat kita jumpa lagi di video selanjutnya terima kasih sekali udah nonton duain semoga cara ini selalu bisa berkembang dan berinovasi ya terima kasih udah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati